Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Halo everyone Halo my brothers Halo my sisters Halo my friends Welcome again to our channel Pro-Education Channel Today we are learning about articles These are 22 lessons Halo teman-teman sekalian Kita bertemu kembali dalam saluran Pro-Education Channel Sekali ini kita akan belajar tentang articles Atau kata-kata sandal Dalam program Ayo belajar bahasa English Let's learn English Articles Atau kata-kata sandal Use in form of nouns All basically adjectives Serve to limit the meaning of noun Jadi kata-kata sandal digunakan di depan kata benda Atau noun Parasannya merupakan kata sifat Atau adjective Partikel juga berfungsi untuk membatasi pengertian daripada kata benda Atau noun There are two kinds of articles Ada dua macam kata sandal Yang pertama The best Indefinite Artikel Atau kata sandal Tidak tentu Yang kedua adalah Definite Artikel Atau kata sandal Tidak tentu Indefinite Artikel Kata sandal Tidak tentu Use To Disclose General Not specific Statements Or introducing An object Or subject Which had Never mentioned Before Dilunakan untuk Mengungkapkan Pernyataan-pernyataan Yang bersifat umum Tidak spesifik Ataupun mengenalkan sebuah benda Atau subjek Yang belum pernah disebutkan sebelumnya Use When one of the speaker Doesn't know What things are preferred By the interviewer Ketika salah satu pembicara Belum mengetahui Benda seperti apa Yang diwujud oleh lawan Bicaranya Then To explain Uncertain Things Untuk menjelaskan Benda yang Tak pasti Then Before Constable Singular Nones Sebelum kata Benda Yang dapat Dihitung Dalam bentuk Tunggal Atau singular Definite article Atau kata sandal tertentu Yaitu They Use for specific things Or That have been mentioned before Untuk hal yang spesifik Atau yang sudah disebutkan sebelumnya To mention Specific and Particular nouns Included Objects Viewers Ideas And Thinking Untuk menyebutkan Taka benda Secara tertentu Atau secara khusus Partikel Umumnya Menikuti benda Orang Ide Atau pemikiran Then Use Nifon To All nouns It doesn't matter What The nouns Are singular Or plural Contable Contable To describe Someone Or something Specific Ya Digunakan Di depan Semua kata benda Apakah itu Kata benda Yang dapat dihitung Atau tidak dapat dihitung Apakah itu Kata benda Tunggal Maupun Kata benda Jamat Atau plural Semua digunakan Di depan They Ya To explain Certain things Untuk menjelaskan Benda Yang Sudah pasti Nah itulah Penggunaan Daripada Definitive Artikel Atau D Nah teman-teman Sekarang inilah Kesimpulannya Teman-teman Sekarang Skemanya Artikel Kata-kata Sandang Dibagi dua Definitive Artikel Kemudian Definitive Artikel Ini lagi Definitive Artikel Ada dua A N Ini Definitive Artikel Hanya satu Only one D Biasa berarti Seorang Sebuah Setangkai Seekor Ya Terserah Di belakangnya Kalau binatang Ya Seekor Kalau orang Ya Seorang Kalau Misalnya Itu Apa Buku Buku Sebuah Buku Ya Seperti Sama Disini Ya Saya Kira Ini Sama Semua Disini Juga Sama Digunakan Di depan Kata Banda Yang Dapat Dihitung Dalam Bentuk Tunggal Disini Dihunakan Di depan Kata Banda Yang Dapat Dihitung Dalam Bentuk Tunggal Kenong Bersifat Umum Tidak Spesifik Dan Menjelaskan Kata Banda Yang Tak Pasti Disini Juga Bersifat Umum Tidak Spesifik Dan Menjelaskan Kata Banda Yang Tak Pasti Cuma Beda Disini Digunakan Sebelum Bunyi Huruf Mati Jadi Perhatikan Bunyinya Kalau Kita Katakan Sebelum Konsonan Tidak Tepat Karena Ada Juga Huruf Hidup Tapi Karena Bunyinya Huruf Mati Maka Menggunakan E E Book E Cat E Uniform Karena Diperhatikan Bunyinya Bunyinya Masa Bentar Disini Tepat Sekadar Entek Sini Huruf Nyama Ati Tapi Bunyinya Awal Hidup Maka Pakai Penawal Perhatikan Bunyinya Tengah Sekalian Sekiranya Hanya Disini Perbedaannya Tengah Sekalian Nah Bagaimana Dengan Dewa Sebab D Ya Itu Biasa Berarti Itu Atau Yang The Best Yang Terbaik Ya Depend Is Expensive Hidup Itu Sangat Mahal Kemudian Ini Sesuatu Yang Sudah Diketahui Ya Ya Kemudian Digunakan Sebelum Bunyi Huruf Mati Atau Pensenang Dan Digunakan Sebelum Huruf Hidup Atau Bukal Semuanya Bisa Ya Contohnya The Eye The Sky The Weather Digunakan Di depan Kata Benda Yang Dapat Dihitung Contable No Maupun Yang Tak Dapat Dihitung Semua Digunakan D Kemudian Digunakan Juga Dalam Bentuk Tunggal Semua Dan Yang Jamak Semua Bisa Kalau D Kemudian Bersifat Khusus Spesifik Dan Menjelaskan Kata Benda Yang Sudah Pasti Seperti Kita Lihat Contohnya Pembina Daripada N A Dan N Yang Pertama Untuk Menunjukkan Suatu Kelompok Benda Dalam Pengkhian Umum Yang Mana Saja A Car Must Di Insured Mobil Harus Diasuransikan An Apple Grows On The Tree Apple Tumbuh Di Atas Pohon Dog Has A Tail Mempunyai E Kor Caratan Dalam Arti Umum Mata Artikel AN Tidak Perlu Diterjemahkan Menjadi Sebuah Seekor Dan Sebagainya Sepertinya Bukan Sebuah Mobil Harus Diasuransikan Tapi Langsung Caya Mobil Harus Diasuransikan Karena Ini Sudah Bersifat Umum Tidak Usah Pakai Sebuah Apel Langsung Apel Tumbuh Di Atas Pohon Nah Yang kedua Teman-teman Sekali Untuk Menunjukkan Keahlian Pekerjaan Agama Keyakinan Serta Jenis Atau Golongan Keahlian Seorang Seorang Akuntan Seorang Pengacara Pekerjaan Seorang Penjahit Seorang Guru Agama Muslim Seorang Muslim Kristian Seorang Kristian Berikutnya Jenis Apel Palom Adalah Sejenis Pohon Rumah Adalah Sejenis Bangunan Ya Mungkin Kalian Yang kedua Adalah Untuk Menemukan Satuan Kekurangan Pimbangan Pasaran Dan Lain Contohnya Tersampung 50 Mils Per An Awal 50 Mils Per Jam Sebuah Nomel Sebuah Nomel Yang Terdiri Dari Lima Bagian Kali Ins One Million A Man Kali Berkehasilan Satu Juta Per Bulan Seperti Tidak Men Di depan Kata-kata Penunjuk Bilangan Seratus E Hendrik Seribu E Selsen Sejuta E Million Dan Selusen E Dosen Berkehasilan E 100 E 100 E E Kuda Berkehasilan Contohnya Berkehasilan 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 Kelima Digunakan Di depan Nama Orang Yang Dikenal Yang Hanya Diketahui Dari Nama Berkehasilan Contoh Contoh Mr. Sulehin Had Nung S E Cicu Seorang Bernama Tuan Sulehin Dikenal Sebagai Seorang Guru E Marjono Seorang Yang Bernama Marjono S Dapat Nama Orang Dalam Dengan Dengan Sifat Seseorang Pada Saat Sekarang S Is No E Jif Laura Promot She Was One Year In Do Dia Yang Sekarang Berbeda Dengan Laura Tahun Yang Lalu Kemudian Ketujuh Di depan Nama Orang Yang Sedang Memperlihatkan Sikap Tentu I Had Met At The I Had Met At The Store By A Contoh Laura Not An Anger Laura Saya Bertemu Di Toko Dengan Laura Yang Sedang Kiriak Bukannya Biasanya Marah Marah Kemudian Yang Kedelapan Di Depan Nama Suatu Daerah Yang Telah Mengalami Perubahan Dibandingkan Dengan Waktu Lampau Ya Ya Per Sample Teng Years Terug De Little Dane Of Sachs Makassar As Diat Today Setul Tahun Kemudian Kita Hampir Tak Membayang Makassar Seperti Yang Kita Lihat Sekarang Kita Kita Lihat Kemudian Yang Kesembilan Hai maiz di depan nama orang atau tempat dengan maksud sebagai pembandingnya si watch like you nih dia menurut seperti ini she sings like jika Jackson dia menyanyi seperti jika Jackson ya yang sepuluh dalam pola kalimat seru ada word tambah e tambah object tambahkan object singlog for sample what a physical alam kecantiknya baris itu ya dari sini berarti langkah cantiknya dan itu punya ada air Nikolanya what a visible power alam keindahnya ya seperti dia berikutnya di depan kata benda yang berfungsi sebagai keterangan tambahan position hari awal and Indonesian air anwar seorang penyair Indonesia Labuan Rano a small village in tapalang barat Labuan Rano sebuah desa kecil di tapalang barat di depan kata-kata yang dilihat dari bentuknya adalah jamak tetapi ditinggalkan dari pengertiannya disitu sunggal atau singular jadi soalnya kata-kata ini sudah ada Nikolanya ya for sample contohnya hebat bangsa kerja get the whole of thee and your name babak atau giliran atau masa berkuasa ya next untuk menghindari secara pengetahuan ya a black and white cat punya sekar kucing hitam dan sekar kucing putih kedua, a black and white cat seekor kucing berwarna hitam dan putih kalimat pertama, ada dua ekor kucing masing-masing berwarna hitam dan putih kalimat kedua, hanya ada satu ekor kucing dengan warna perpaduan hitam dan putih di depan, nama makanan yang menyatakan seporsi, secangkir, sepotong ini polanya, word, tambah a, tambah jertif tambah subjek simular take a coffee take a coffee secangkir kopi I want an ice cream saya ingin seporsi secreen please bring me a private shop berikan saya semangkut soto babak yang kelima belas a credit to suatu kemanggahan bagi kemudian di depan kata-kata yang telah lazim dalam bahasa inggris kata-kata yang telah menunjukkan suatu pemahaman betul-betul semacam sesuatu atau banyak for example this is a beauty ia cantik betul management is an art management itu semacam seni next he has a good knowledge of english dia mempunyai suatu pengetahuan yang baik tentang bahasa inggris empat the book has a wealth of fiction buku ini memuat banyak gambar sebaik juga terus yang ke-18 ini menyetakkan setengah atau satu setengah for example contoh health a dozen setengah lusun health an inch satu setengah inci one an health month satu setengah bulan one an health cup satu setengah cangkir jelas yang terakhir yang ke-19 di depang kata benda tidak terhitung untensable untuk menunjukkan seolah-olah sebagai benda yang terhitung atau contable noise pemahamannya adalah sedua atau satu hal a hard language suatu bahasa yang sulit a hard language suatu ke Hidupang yang sukar a good language Hidupang yang menyenangkan ya seperti itu ya teman-teman next ya what about the definite article you can see examples yang pertama untuk menyebut orang benda atau hal yang spesifik for example singit go to the band dia perlu kebang the case you give me too much change kasih memberikan saya banyak tukaran ya ini ya menyebut orang benda atau hal yang spesifik khusus ya kemudian berikutnya yang kedua setel dengan jenis-jenis burang for example he loves to go to the opera demofis dia suka ke opera dan bioskop berikutnya dengan nama organisasi yang lengkap for example the united nations organization ya perserikatan bangsa-bangsa ketatang de tidak digunakan di depan singkatan organisasi misalnya di UNO ini singkatan dari the united nations organization tapi harus dipanjangkannya di UNESCO ini harus dipanjangkannya seperti itu ya teman-teman misalnya the the of indonesians nah itu boleh tapi the RRI tidak bisa the RRI tidak boleh harus dipanjangkan baru bisa menggunakan D nah berikutnya teman-teman sekarang nama-nama kita memiliki pembangunan ditandai dengan of the tower of London menara London the tower of Eiffel menara Eiffel the university of Hassanuddin Universitas Hassanuddin the work of China tembok China seperti itu ya teman-teman sekarang nah yang berikutnya yang kelima dengan nama-nama negara yang memiliki kata-kata seperti kingdom states republic the united states of america america serikat the republic of indonesian publik indonesia ya oke berikutnya digunakan pada nama-nama negara yang jamak ya for example contoh they are from the netherlands ya mereka dari netherlands silis india banamas dia tinggal di banama ya seperti itu ya teman-teman sekarang digunakan yang di depan nama-nama geografis tempat berkat ya the rocky mountains the himalayas the atlantic oceans the green flags ya ini contohnya teman-teman sekalian namun jangan digunakan saat menjemput nama gunung ya misalnya the dreams to climb the mount Everest karena ini Everest adalah gunung dia bermimpi mendaki gunung jadi yang benar adalah the dreams to climb mount Everest ya seperti itu ya teman-teman sekarang kalau kalau pergunungan boleh seperti ini pergunungan himalaya de himalayas berikutnya teman-teman sekarang untuk menyebut tata surya atau galaksi kecuali planet per sampel de sun matahari the moon bulan de andromeda galaksi andromeda ingat jangan digunakan untuk planet Uranus ini planetnya Uranus is the ex planet benar tapi kalau di depannya Uranus ada the moon itu salah di Uranus is the ex planet salah kemudian teman-teman sekalian dengan superlatif you are the best untuk yang terbaik oleh you are the best kemudian ke-10 teman-teman sekarang dengan nama kebasaan di indonesian di inggris bahasa indonesia bahasa inggris tapi bukan dalam bahasa di inggris ini orang-orang terkenal sopan ini cocok tapi ini di inggris is an easy language to learn ini salah karena ini menyangkut bahasa saya tidak pakai saya tidak pakai the boleh di inggris is an easy language to learn bahasa inggris mudah dipelajari tidak usah pakai the karena dibahas kecuali kebangsaan pakai the berikutnya teman-teman sekarang untuk menyebut nama partai politik ya di republik partai politik partai republik ya di golkar partai partai golkar seperti itu ya banyak ya seperti PDI ya Indonesian Democratic Party di Indonesian Democratic Democratic Party ya PAN D National Naman Parti ya jadi di depan nama-nama partai politik ya dengan nama-nama mede cetak ya Jawa Post ini surat kabar ya The Times Washington Post The Kompas The Pajar ya banyak lagi ya nama-nama sudah kabar mede cetak di Tempo ya The Gatra ya banyak lagi ya kemudian dengan nama-nama bidang terkenal The Taj Mahal The White House The Ka'bah ya itu cerah nama-nama berikutnya The Next nama-nama keluarga atau keluarga perusahaan atau yayasan grup ya The Asgard ya ini keluarga Arab ya The Jacksons ya keluarga keluarga Jacksons The Ambo BC familia keluarga Ambo BC The Pot Foundation ya yayasan For The Soneta Group Group Soneta ya Romairama berikut dengan sesuatu yang khusus I like juga dan The Pelaus Abi Uciko saya suka kebun nominannya indah berikutnya digunakan untuk nama sekolah taman hotel bioskop galeri pemamatan jadi monumen serta museum tapi tidak digunakan untuk nama jala bandara istana stasiun dan ban atau sekolah atau universitas yang menggunakan nama kota negara atau orang nah seperti itu ya teman-teman sekarang dan next nama yang banyak satu di dunia ya persamping Jakarta Istrika Vitao Indonesian berarti adalah kota Indonesia saya ini satu-satunya di dunia ya juga teman-teman saya I think it's all our lesson today thank you for joining see you next time saya kira hanya ini teman-teman sekalian materi kita kali ini saya berharap kalian berharap bisa bertemu pada episode episode selanjutnya wassalamualaikum walahmatullahi wabarakatuh selamat si selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!